Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota Berhasil menangkap 12 tersangka curanmor beserta penadah di 7 titik lokasi berbeda. Para tersangka ini merupakan spesialis pemetik jenis motor metik karena dianggap mudah untuk dibobol pada kunci kontaknya. Dari tangan komplotan curanmor ini, polisi mengamankan 18 unit motor dan kunci T yang digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengungkapkan modus yang dilakukan para tersangka ini dengan cara menjebol kunci kontak menggunakan kunci T. Sasaran aksi tersangka yakni motor yang berada di halaman rumah, pasar dan pusat perbelanjaan. Pengangkapan kasus curanmor ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota di mana kita ada mengamankan 12 orang tersangka kasus pelaku curanmor di mana 12 orang ini juga ada penadahnya juga. Salah seorang korban mengaku senang motornya sudah bisa kembali setelah dicuri oleh salah satu tersangka di wilayah Cisaat Sukabumi. Pasalnya motor tersebut digunakan untuk berdagang. Kepolisian akan menyerahkan sepeda motor lainnya jika ada korban yang melaporkan kehilangan dengan membawa bukti-bukti surat kendaraan. Polisi menyatakan akan meningkatkan patroli di titik rawan aksi pencurian motor di kota Sukabumi. Pasalnya menjelang Natal dan Tahun Baru aksi curanmor dengan kekerasan semakin rawan.